selama ini kan ada orang nantang siapa sih lelaki yang berani yang bener-bener ingin datang lama rayu hello jumpa lagi di channel hot celebrities jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya thank you digosipkan dengan sejumlah pria mulai dari Didi Riyadi, Robi Purba, hingga Ivan Gunawan akhirnya Ayu Ting Ting justru dilamar oleh Vicky Prasetyo yang merupakan mantan kekasih sahabatnya Saskia Gotik tidak main-main Vicky Prasetyo menyatakan keseriusannya untuk melamar Ayu Ting Ting di hadapan rekannya seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur pelangsir tayangan Bronis tayang Rabu 5 Februari 2020 Vicky awalnya datang ke sana bukan sebagai bintang tamu ia menyebut kedatangannya tersebut demi lamaran untuk Ayu Ting Ting Ayu Rosmalina biar semua tahu ditonton jutaan pemirsa seluruh Indonesia Ayu Rosmalina putrinya ayah Rosal dan Umi Kalsum hari ini aku Vicky Prasetyo ingin melamarmu ucap Vicky Prasetyo sungguh-sungguh namun Ayu Ting Ting salah fokus pada kotak cincin yang dibawah Vicky Prasetyo lihat tempat cincinnya aja dekil begitu ejek Ayu Ting Ting namun Vicky Prasetyo meminta Ayu untuk mengabaikan tempat cincin tersebut karena cinta yang ia bawa lebih tak ternilai dibandingkan apapun ada pula momen saat Vicky Prasetyo berlutut di depan Ayu Ting Ting untuk melanjutkan lamarannya pada Ayu Ting Ting dengan yakin Vicky Prasetyo melontarkan rayuan maut untuk ibu satu anak itu Ayu, meskipun aku pernah mencintai sahabatmu ucap Vicky Prasetyo Ayu Ting Ting langsung tertawa mendengar ucapan Vicky Prasetyo tersebut yang merujuk pada sosok Saskia Gotik tapi kamu jauh lebih penting dari apapun lanjutnya hai Vicky lu serius ini potong Ruben Onsu lu pikir gue main-main tanya Vicky kesal pada ayah Betran Peto itu Ayu Ting Ting menganggap semua ucapan Vicky Prasetyo itu hanya candaan namun Vicky Kekeh mengatakan kalau dirinya sungguh-sungguh ingin melamar Ayu Ting Ting Ivan Bunawan yang sebelumnya sempat disebut teman-temannya cemburu pada Vicky Prasetyo langsung menimpali yuk berarti doa lu terkabul menikah di 2020 sahut Ivan Bunawan siapa sih selama ini pria yang benar-benar serius mau melamar kamu sekarang pria itu udah ada di hadapan kamu itu aku teriak Vicky Prasetyo tak lama Ayu Ting Ting beradegan pingsan di pelukan Ivan Bunawan setelah sadar Vicky Prasetyo lantas memasangkan cincin ke jari manis Ayu Ting Ting aku siap kok jadi dadinya Bilkis ucap Vicky Prasetyo Bilkisnya yang gak siap sahut Ayu Ting Ting dengan Ivan Bunawan sekali lagi Ruben Onsu menanyakan Vicky Prasetyo apakah dia serius melamar Ayu Ting Ting dan jawaban mantan suami Angelelga itu pun tetap sama seperti semua malah ia mendesak agar Ayu mau menjawab lamarannya hari itu juga kalau lu serius sih gue oke oke aja tapi paling lo cuma beberapa hari celetuk Ivan Gunawan kala itu lalu dinilai kawan-kawannya merupakan bentuk rasa cemburu sang desainer pada Vicky Prasetyo dalam hubungan gak ada yang niatnya kegagalan kalaupun gak berhasil itu artinya takdir sahut Vicky Prasetyo tapi mending dialah berani ngelamar daripada yang udah lama gak kejadian juga ujar Ayu Ting Ting menyindir Ivan Bunawan Ivan Bunawan tak tinggal diam ia membalas ucapan Ayu dengan kata-kata yang lebih menohok daripada sama-sama cuman lima hari yuh lebih baik nunggu aku lamaan kata Ivan Bunawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati